Intro Reaksi Takjub Pele dan Neymar usai melihat Leo Messi juara dunia Lionel Messi resmi dinobatkan sebagai king sekaligus menjadi pemain paling sempurna sepanjang masa Ya bagaimana tidak Lionel Messi hampir pernah merasakan semua gelar-gelar bergensi seperti Copa del Rey, Copa Amerika, UCL dan yang terbaru Piala Dunia Yang menariknya adalah Lionel Messi di tahun ini mendapatkan gelar dengan secara berturut-turut yakni Copa Amerika, Finalissima dan Piala Dunia yang sekaligus Pemain paling banyak dengan kontribusi gol dan juga asisnya melewati legenda Jerman Klose dan Müller Dan atas hal tersebut Argentina kini telah menambah 3 bintang kepada jersinya dan uniknya dari masing-masing dari era tersebut terdapat satu pahlawan yang berperan besar dalam mengantarkan Argentina juara dunia tersebut Seperti halnya Mario Kempes mengantarkan Argentina juara pada tahun 1978 Kemudian ada di Diego Maradona pada 1986 Kemudian Lionel Messi pada tahun 2022 Lionel Messi kini telah tercatat sebagai pemain dengan koleksi trofi terbanyak di dunia Dengan 42 trofi hanya terpaut satu angka dari Dani Alvis yang mengoleksi 43 trofi terbanyak sepanjang masa Dan atas keberhasilannya tersebut dua tokoh sepak bola Pele dan juga Neymar menyampaikan rasa senang dan selamat kepada Lionel Messi Hari ini sepak bola terus menceritakan kisahnya Seperti biasa dengan cara yang memikat Messi memenangi Piala Dunia pertamanya seperti sudah pada jalurnya Tidak lupa juga teman tersayang Mbappe mencetak tiga gol di final Sungguh sebuah anugerah bisa menyaksikan tontonan ini untuk masa depan olahraga kita Selamat untuk Messi, selamat untuk Argentina Tentu Diego Maradona sekarang sedang tersenyum di atas sana Ucap Pele seperti yang terbaru kepada Sky Sport Kemudian bintang asal Brazil Neymar juga turut ikut serta memuji Lionel Messi atas keberhasilannya tersebut Piala Dunia adalah mimpi semua orang Sahabat saya Lionel Messi memenangkannya Selamat saudaraku, kamu pantas mendapatkannya Tulis Neymar di postingan Instagram resmi miliknya Nah setelah melihat video tersebut Gimana tanggapan kalian soal Lionel Messi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar Memangharu Lionel Messi dan Emi Martinez bawa Argentina juara Piala Dunia 2022 Keeper timnas Argentina, Emiliano Martinez meluapkan kegembiraannya setelah menjadi juara Piala Dunia 2022 Dan dia pun tak kuasa menahan tangis bahagia karena hasil positif ini Argentina akhirnya menjadi yang terbaik di Piala Dunia 2022 Mereka mengalahkan Perancis melalui babak adu penalti dengan skor 4-2 Ya Emiliano Martinez pun tampil heroik dalam momen adu penalti Keeper Aston Villa itu mengatakan satu penendang penalti Perancis yakni Coman Lagam lawan Perancis adalah pertandingan yang sangat rumit Perancis bangkit mereka menyamakan kedudukan dalam pertandingan ini Akan tetapi memang takdir kami menderita terlebih dahulu Kata Emiliano Martinez Martinez menegaskan title Piala Dunia 2022 untuk orang-orang tercinta Khususnya keluarga yang selalu memberikan dukungan penuh kepada keeper 30 tahun tersebut Ya Martinez menangis di pelukan Lionel Messi sambil keduanya saling menguji satu sama lain Messi yang begitu gembira memberikan pujian kepada Martinez Yang tampil heroik di laga kali ini Gelar ini menjadi yang ketiga bagi Argentina di Piala Dunia Sebelumnya La Albi Celeste menjadi yang terbaik pada edisi 1978 dan 1986 Pejaga gawang timnas Argentina Emiliano Martinez menilai bahwa Lionel Messi Masih bisa bermain hingga usia 50 tahun Dan partai final ini dianggap sebagai pertunjukan terakhir Atau The Last Dance bagi Lionel Messi bersama Argentina Menanggapi bakal pensiunnya Messi dari timnas Emiliano Martinez memberikan komentarnya Bagi saya dia bisa bermain sampai usia 50 tahun Dia terlihat sangat tajam dan dia terlihat sangat bagus Ujar Martinez Emiliano Martinez mengatakan timnas Argentina sudah ditakdirkan Untuk meraih gelar ketiga di Piala Dunia 2022 Meski kebobolan tiga kali di pertandingan kali ini Ia sanggup menjadi pahawan La Albi Celeste di babak adu penalti Martinez mengaku tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata Usai mengantarkan Argentina juara Ia berhasil tampil gemilang di babak adu penalti Dengan menghadang tendangan pemain Perancis coman Martinez memang dikenal sebagai keeper yang jago Dalam menghadapi tendangan penalti Tak jarang dia yang menjadi juru Selamat La Albi Celeste selama babak adu tos-tosan tersebut Baginya ketenangan adalah kunci saat menghadapi babak tersebut Semua yang saya impikan telah tercapai Saya tidak punya kata-kata untuk itu Saya tenang selama adu penalti Dan semuanya berjalan seperti yang kami inginkan Tambahnya Martinez Jadi menurut kalian gimana nih Dengan tangisan harum Martinez di pelukan Messi Berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton